Intro Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Odai di channel Kepoin Hewan Dan untuk di video kali ini, gue akan mengunboxing salah satu ikan yang habis gue beli, kayak gitu Jadi untuk di video kali ini, gue akan memperkenalkan kepada kalian ikan yang baru aja gue beli Ikan yang disana tuh yang keliatan plastik, nah itu gue akan coba ambil ya Ikan itu apa? Ikan itu adalah, taraaa Mungkin lah keliatan dari thumbnailnya ya, atau dari judulnya Ikan ini adalah ikan yo air tawar, parent shark, atau apa, gengiskan Biasanya orang nyebut gengiskan, parent shark, ikan yo air tawar Biasanya orang-orang nyebutnya kayak gitu sih Dan sebenernya gue agak ragu-ragu sih tadinya mau beli ikan ini tuh Karena mungkin harganya agak terjangkau, jadi gue ya yakin lah untuk beli ikan ini gitu Kayak gitu guys, jadi kenapa gue beli ikan ini? Sebenernya tadi gue gak itu ya, gak ada ekspektasi buat gue beli ikan ini gitu kan Cuman ya karena menggiurkan untuk gue beli, jadi yaudahlah gue beli gitu Jadi kan gue tadi berangkat ya ke kota Sukabumi lah Jadi ceritanya gue pengen beli salah satu pakan gitu kan untuk ikan-ikan gue Biasalah gue tuh kalau pulang tuh, gue suka bumi, gue tuh suka beli-beli ikan gitu Suka beli pakan-pakan ikan lah, suka main lah intinya Jadi gue pun disini tadi beli ikan cere sama beli ikan emas gitu Buat ya pakan ikan-ikan gue gitu Dan setelah gue nemu ikan gengiskan ini Dan harganya lumayan cukup terjangkau, yaudahlah gue beli gitu kan Jadi tadi tuh gengiskan ini tuh harganya 25 ribu Ini ukurannya sekitaran, ini masih kecil sih di ukuran 6-7 sentian Iya sih 6-7 sentian Jadi ukurannya gak terlalu gede Kalau tadi gue tanya dari salonnya Ikan gengiskan ini tuh dia baru masuk casut cacing sutra, kalau gak cacing beku gitu Jadi katanya ikan cere pun belum masuk Tapi gue sebenernya kurang percaya ikan segede gini tuh Masa sih segede gini belum masuk cere sih Soalnya ikan cana limbata gue, cana limbata gue yang seukuran segitu aja Udah mau, udah masuk cere gitu Udah masuk ikan cere Masa ikan segede gini belum itu gitu kan Belum masuk ikan cere Kalau menurut gue ukuran segini udah masuk cere sih Kayak gitu guys Dan ya nanti kita akan lihat proses unboxingnya seperti apa Proses apa namanya, rilis ikan gengiskan ini ke tank gue seperti apa Nah nanti bakal gue taro di tank ini Sebenernya gue agak khawatir dia gak selamat di tank ini Karena gue khawatirnya sebenernya ikan palma sih Yang kalau menurut gue pribadi dia bakal galak ke ikan ini Kalau enggak mungkin floridagar yang agak ngeri, takut ngelawan, takut apa namanya ngebully si ikan gengiskan ini Karena kalau misalkan ikan-ikan lain kayaknya aman-aman aja sih Karena yang gak jauh beda ukuran juga Kalau misalkan dibandingin sama sun catfish gue Sun catfish gue tuh kalau gak salah ukurannya kurang lebih sama sih Kayak si ikan yang gengiskan ini Makanya gue berani beli ikan ini meskipun yang mau ukurannya kecil gitu kan Jadi mungkin bakal gue coba dulu bahas sekilas tentang ikan ini Jadi ikan ini tuh adalah ikan hiu air tawar, ikan gengiskan Dia itu katanya asal dari Thailand Kalau gak salah sungai dari sungai Praia di Thailand gitu kan Praia atau apa ya, gue lupa sih Kalau gak salah Praia Dan dia itu ukurannya bisa gede banget sebenernya Makanya gue dari awal bilang gue agak ragu beli ikan ini Karena ukurannya bisa gede banget Beli kalian bagi yang pernah lihat gengiskan ini di TMII Yang pernah direview banyak youtuber lah Kayak Indoesthetic Pets, Nakama Aquatics juga pernah mereview TMII Nah disitu ada ikan gengiskan yang ukurannya lumayan cukup gede guys Jadi ukurannya bisa sampai segede gitu Ya gue kedepannya harapannya Ya gue pengen punya ya syukur-syukur mega tank lah Syukur-syukur tank yang ukurannya gede Ataupun kalau misalkan gue gak mau beli mega tank Gue pengen beli pond yang kayak di bos-bosku Kalau gak di Nakama Aquatics lah gue pengen kedepannya seperti itu Tapi karena ya sekarang belum kesampaian Jadinya ya sementara di tank-tank gue inilah Kayak gitu guys Dan tadi gue tuh beli ini di Sukabumi Ini tempat langganan gue beli sih Dan biasanya disitu toko itu tuh Apa ya Toko yang lumayan cukup banyak variasi ikan predatornya Dan disitu pun gue tadi lihat Ada ikan gengiskan yang ukurannya lumayan cukup gede ya Jadi ada contohnya yang baby seukuran gue ini Seukuran ikan gue ini gitu kan Ada juga yang kayak ukurannya lumayan cukup gede Nanti lah bakal gue tunjukin videonya seperti apa Video pas gue serok ikannya si ini seperti apa gitu kan Itu mungkin keadaan tokonya seperti apa Ini mungkin kembali kalian yang di Sukabumi Ini namanya Iksi Aquarium Dan kalau gak salah Iksi deh Iksi Aquarium Itu di daerah jeruk nyelap Jadi pas banget di pertigaan jeruk nyelap Nah itu dulu tempat masa kecil gue lah daerah situ Jadi ya mungkin banyak kalian yang orang Sukabumi ya Bisa langsung balik kesana lah Disana kalau menurut gue pribadi Variasi jualan ikan predatornya sangat banyak gitu Jadi banyak ikan-ikan predator yang lumayan cukup langka Yang lumayan cukup jarang dijual oleh toko lain gitu Dan harganya juga lumayan cukup terjangkau sih Kalau menurut gue pribadi Oh iya ini kan tadi gue beli harganya Rp. 25.000 Dan sebenernya gue 2 bulan yang lalu Kayaknya 2 bulan 3 bulan yang lalu Pas barengan gue beli cana belahiri Nah gue pas barengan beli cana belahiri itu Pas gue beli cana belahiri itu Gue tuh mampir kesitu juga Dan harganya seukuran segini itu Rp. 50.000 gitu Jadi kalau menurut gue pribadi ini harganya worth it sih Meskipun ya dia bisa sampai segede itu gitu Ya harapannya sih dia gak bakal terlalu cepet gede ya Jadi ya gue bisa nge-keep dulu di aquarium lah Kayak gitu sih Dan semoga awet juga Kayak gitu Mungkin kayak gitu aja untuk pendahuluannya Dan selanjutnya mungkin kita bakal unboxing Atau mungkin bakal kita rilis Si ikan gengiskan ini Atau si ikan yo air tawar ini Di tank gue Bersama ikan-ikan lainnya Bersama ikan palmas, darts Dan juga yang lainnya lah Kayak gitu guys Ayo kita simak video unboxingnya Nah guys Jadi ini dia ikannya Si gengiskan, parent shark, ikan yo air tawar ini Kita akan aklimatisasi di tank palmas gue ini Jadi langsung aja kita masukin si ikannya Jadi itu dia ikannya Si parent shark Atau si gengiskan Atau si ikan air tawar Jadi mungkin bagi kalian yang belum ngerti Kenapa ikan itu di aklimatisasi dulu Atau didiamin dulu di Di air tank Di dalam plastiknya gitu kan Jadi tujuannya ini adalah untuk Menyamakan suhu Agar setara Suhu antara di air di kantong ini Di kantongnya sama dengan Air yang ada di tank ini Kayak gitu guys Jadi dia biar gak terlalu kaget Biar gak terlalu shock Ketika nanti itu masuk ke tank ini guys Seperti itu sih kurang lebih Tujuan dari Gue mengaklimatisasi ikan ini gitu Jadi mungkin kita akan tunggu dulu beberapa menit Maaf ya guys Ini jadi kayak Apa namanya Banyak Kelumut-kelumut dan krak-krak Di tank gue ini Jadi tanknya agak Agak buluk lah Ibaratnya kayak gitu lah Tapi airnya bersih kok Bening kok Bisa kalau misalkan dilihat ke bawah Airnya tuh bening guys Cuma emang agak keijauan Karena ada lumut-lumut Dan juga krak-krak Dan juga emang backgroundnya juga Biru-biru ya Jadi kayak Lebih keijau lah warnanya Warnanya seair ini Tapi sebenarnya bening airnya Jadi mungkin kita akan tunggu aja Sekitar ya 10-15 menitan lah Kalau gue biasanya 15 menitan sih Jadi mari kita tunggu beberapa menit Nah guys Jadi karena udah sekitar 15 menitan Ya kita akan coba masukkan Si ikan gengiskan ini Ke tank ini guys Seperti itu Mari kita buka Kalau sis kakokal Mari kita coba Sama pencoba Kalau kita Mari kita unboxing Mari kita buka ikannya Kelihatan gak sih Nah Kita akan buka Nah nanti kita akan lihat ya Perbandingan si ikan gengiskan buah ini Atau si ikan yuk air tawar ini Dengan Ikan-ikan lainnya Apa kebanting atau enggak sih Ukurannya gitu Soalnya ukurannya kecil sih Iya ukurannya kecil sih Nah langsung aja lah Kita masukin sama air-airnya Harusnya dia keluar sendiri gitu sih Yang baik tuh Cuman Kadang tuh ikan tuh gak ngerti Malah takut tuh Kan dia takut Ayo keluar Harusnya dia keluar sendiri gitu sih Nih Kan Dia udah keluar ya Sip Dia lagi berenang-berenang guys Itu dia Bentar-bentar Tangan gue basah nih Kalau bikin kamera Agak gawat Nah itu dia ikannya Tara Itu dia Ikannya berenang-berenang guys Si ikan gengiskan ini Kita akan copot dari tripod dulu kali ya Ini gue pake tripod Jadi Ke atas gitu Akadumnya Di bawah sih Jadi Gak guna gitu tripod tuh Nah Itu dia Si gengiskan Kita akan banding Sebenernya kecil ya Oh takut Di tokot dimakan Sorry dagar Tapi dia berenang Lincah sih Berenangnya sih Harusnya aman-aman aja ya Makanya nanti Mungkin bahwa gue coba kasih Ikan ce Aduh Aduh Hei Kan mau dimakan Aduh Agak bahaya nih guys Jadi gue harus Mantau Si Si ikan Gengiskan ini Itu tuh Kayaknya diburu Diburu Volidagar deh Aduh Bahaya guys Ya mungkin Gitu aja Untuk video kali ini Nanti bakal gue kabarin lagi Nasib dari si ikan Tapi sekarang ini seperti apa Ternyata kecil guys Yaudah lah Nanti gue akan coba kasih Pakan Biar dia gak kelaparan Biar dia gak makanin si Volidagar Eh biar dia gak makanin si Ikan Yawir tawar ini Jadi ya mungkin Gitu aja untuk video kali ini Nanti bakal gue kabarin Kalau misalnya ada apa-apa Thanks parah Bagi kalian yang udah nonton video ini Sampai habis Tidak lupa like Share Comment Dan juga Subscribe Bu channel ini Stay kepo di channel Kayak poin hewan Kayak poin hewan Kayak poin aja Bye bye teman-teman Bye bye Nah ini dia ikan ini Dadah Sampai jumpa